ulama salafussalah itu adalah kurun ulama yang tiga masa setelah baginda rasul ke nabian sohabat tabi'in tabi'ud tabi'in ayat yang anda bacakan innama yuridullahu liyuthiba'anku merijisa ahlal bayti wa yutahhirukum tautahhiru ayat itu adalah untuk ahli al-bayt yang dijamin surganya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu hanya lima orang kita sering berulang-ulang jangan salah mentakwilkan kalau urusan hormat dan tidaknya kepada duriah rasul kita orang nah diyin madhab madhab syafi'i kata beliau ya ahla bayti rasul hubbukum fardu minallah mencintai ahlul beth duriah nabi itu fardu'ain duh pertanyaannya kata Gus Ilyas duriah yang mana yang harus dihormati begitu lho ka'an bisa ditanya ya kita bulak-balik menjelaskan ayat innama yuridullah itu lima orang yang dijamin surganya oleh Allah yang diberi kiswah oleh kanjeng nabi ditutupi oleh bajunya kanjeng nabi Fatima Ali Hasan Hussein wakila enam orang sama khotimnya kalau di dalam dirimu terdapat kiberun kesombongan ya tunggu saja diturunkan dari surga kamu seperti halnya iblis ingat ya dosa yang paling fundamental menjadi cikal bakal dosa-dosa yang lain itu karena adanya kesombongan nggak pernah tuh dari peturunan kanji nabi ahlul beth mereka membanggakan dirinya nggak pernah apalagi berkata seperti itu saya buka kemarin dalam kitab tafsir wahul bayan Imam Ali jeneng abidin sampai nangis beliau ada salah satu sahabatnya kenapa jeneng nangis Imam Ali apalagi yang kau khawatirkan engkau ini pun sudah punya jaminan sebagai ahlul beth begitu kan beliau kan mengatakan loh keliru jenengan innallaha kolakol jenna taliman al-tahuwa inkana abad dan habasyak kata al-imam Ali zain al-abidini cicitnya langsung cicitnya kajang nabi beliau mengatakan begini bro bahasnya begitu jangan salah memahami ayat ahlul beth ahlul beth yang disampaikan di jamin surga itu sampai Hasan Hussein doang sayang bukan walaupun usia duriahnya maka beliau mengatakan dalam makolahnya innallaha kolakol jenna taliman al-tahuwa inkana abad dan habasyak karena sesungguhnya Allah subhanahuwata'ala itu menciptakan surga bukan untuk duriah nabi saja bagi siapa saja yang taat kepada Allah wa inkana abad dan habasyak walaupun dia adalah budak dari habasyi yang kulitnya hitam walaupun bukan duriah nabi begitu juga Allah subhanahuwata'ala menciptakan neraka itu bukan untuk orang yang bukan duriah rasul saja mau duriah rasul mau bukan kalau dia berdosa bermaksiat kepada Allah maka dia juga akan masuk neraka sekalipun dia dari Bani Quresh tuh itu Imam Ali Zainabidin yang ngomong bukan ubat aminullah Masya nah ini kadang-kadang orang salah sekarang itu kan ayat itu banyak dinobatkan oleh duriah duriah nih sehingga ada fatwa-fatwa haram masuk surga kalau tidak mencintai macam-macam kalau membenci tidak akan masuk surga dalam hal membenci nggak usah kepada duriah nabi kesesama manusia yang biasa saja dilarang keras oleh Allah apakah lupa dengan sabda nabi la tahasadu wala tada wala tabaghodu wala tada baru itu kan wakunu ibadallah ikhwanah itu perintah nabi jangan suka hasud pada orang lain jangan saling menghina kepada orang lain dan jangan iri dengki kepada orang lain dan jangan saling hianat tidak kepada orang lain ini perintah loh larangan kita artinya harus tetap memuliakan secara ukhwah wakunu ibadallah ikhwanah jadilah saudara hamba Allah apakah kanjeng nabi itu artinya kalimat tersebut hadis itu ditakhususkan buat sanjungan hanya kepada duriah nabi bukan nah ini kekeliruan di dalam memahami matan hadis jangan-jangan salah makanya belajar ilmu itu penting loh kan dulu orang lain itu sangat sinergi banget sama habaib betul karena kalau dulu saya katakan para habaib bener-bener bisa menempatkan sebagai tamu berbeda dengan sekarang sekarang justru banyak oknum-oknum habaib yang menempatkan dirinya sebagai rah kita kalau kita nanti saya bacakan nih ayat wasiat kanjeng nabi ini untuk para duriah duriah nanti saya bacakan dalam hadis sunnah budawid tapi sebelumnya kita pahami kita sebagai warga nahdiyin tetap pegang dan di dalam ada art nahdiyin ini masalah menghargai ukhwah bahasanya ukhwah waktoniyah ukhwah basyariyah itu memang ada di dalam ada artnya dan itu bukan tak khusus buat untuk duriah nabi saja wong bukan duriah nabi saja sekalipun itu bukan seagama secara basyariyah kita tetap harus ukhwah menjalin dari persaudara-persaudaraan begitu Kang Mas ya masa kita bolak-balik harus menjelaskan melalui kitab tafsir banyak itu ya jangan lepas dari n-u kita jangan sampai melepaskan diri dari n-u kadang-kadang ada orang nggak saya mau keluar dari n-u kah sejak kapan masuk dari n-u aneh kalau jenengan tahu walaupun mereka punya lembaga yang namanya ra robitoh alawiyah jangan disamakan dengan n-u karena secara tidak langsung mereka sebenarnya ingin memisahkan dari n-adotul ulama mana buktinya n-u duluan kok n-u tahun 1926 mereka mendirikan tahun 1928 yang peduli dengan alhamdulillah atrakopah ya n-u sampai dibikin lembaga lesbumi nggak ada tuh mereka yang lain nggak ada coba kita ini orang kultur oleh abu ya mama gufran diajarkan bagaimana untuk memahami khidtah n-u yang sebenarnya itu Masya Allah banyak orang yang sudah seakan akar nah diin tapi justru akan menghinakan nah di nah diin ingat n-u bukan milik struktural saja itu yang terpenting n-u itu adalah milik siapa saja yang mau melaksanakan amanah-amanah mu'asis nah dotul ulama ini kalau kita buka dalam kita beri salahusnah wal jamaah ditemperengin semua nih kita-kita ini makanya ada istilah li tamasuki bi jamaat ulama hanya n-u yang bisa dipegang gondola salung ya nah dotul ulama'i anti wasilatun li tamasuki nah tamasuki begini pegangan li tamasuki bi jamaat ulama'i logikanya siapa saja yang nempel ada di n-u mau itu habaib mau itu ulama'i guslora berarti dia gandolan salung dengan mu'asis n-u ini ada yang banding-bandingkan Habib Usman Biliyahi akan lebih hebat katanya ilmunya daripada bahasi Masyari lo dia aja mau nge-n-u kok mereka aja ingin pegangan ke n-u kok lita masuk artinya gandolan dengan sarung ulama'n ya wajar karena mereka gak pakai salung ya kita gak bisa mau gandolan salung gabi gabisa tradisi nah dotul ulama'lah yang menggunakan sah sarung sehingga ada li tamasuki bi jamaat ulama'i nih wasiat kanjeng Nabi supaya orang-orang yang sok mengaku zuriyah ini berkaitan dengan yang kemarin jangan kira kita ini akan terselamatkan di akhirat dengan sebab kebaikan orang tua kita kanjeng Nabi berpesan kanjeng Nabi berpesan kepada kita khususnya kepada orang-orang yang yaz'u'mu minni yang mengatakan dirinya adalah bagian daripada duriah Nabi Muhammad siapa mereka ada yang tahu yang selalu mengaku zuriyahku adalah zuriyah Rasul nah begini kata kanjeng Nabi Bismillahirrahmanirrahim monggo panjenengan nanti yang punya kitab Sunabu Dawud buka di kitabul adab pentingnya mempunyai etika dan etika ini anjuran kanjeng Nabi kepada siapa saja jangan mentang-mentang duriah Nabi kemudian menginjak-injak kepalanya ulama kita jangan mentang-mentang dia seakan-akan punya darah yang mengalir darah kanjeng Nabi di dalam dirinya kemudian menganjing-anjingkan celeng ke ulama kita awas ini etika ini untuk siapa saja dari mulai zaman Nabi Adam sampai dini hari kita dianjurkan untuk beretika itu makna liutam imam makarimal akhlak nggak bisa etika ini dipilihkasihkan Oh karena ini adalah duriah Nabi mau ngomong anjing nggak boleh boleh mau ngambing asu boleh mau ngomong jancu boleh adik kata begitu nggak bisa etika akhlak itu disamaratakan musawian disamaratakan untuk siapapun nggak bi-gak bisa ya ini kanji Nabi dalam hadis Sunabu Dawud hadis yang ke-4000 895 ini kita malu sama kanjeng Nabi sebenarnya harusnya kita yang merasa diri lebih baik kita yang merasa ya zomu min min duriat rasul begitu kita harusnya malu hadasana Ahmad bin Hafs hadis ini hadasana Ibrahim bin Taufman dan diceritakan dari Ibrahim Bintov Man tanul hajjj dari hajjj angkota data dari Qotadax al Yajid bin Abdullah dari Yazid bin Abdullah dan Ayyad bin himar dari Ayyad bin Himar anna hukal Yakid Danimar berkata kalau Rasulullah Shallallahu Alih kanjeng Nabi itu bersabda begini nih wasiatnya nih ya didengarkan bagi siapa saja yang muhibbin siapa saja dengarkan inna allaha awha ilaiya anta wada'u hatta la ya begi ahadun ila ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin ini wasiatnya loh kalau orang paham betul-betul dengan makna malu harusnya enggak ada lagi itu perkataan di dalam diri saya ada darah Rasulullah enggak ada lagi perkataan habaib bodoh satu habaib lebih mulia daripada 70 yang alim mestinya enggak ada ini kanjeng Nabi sudah menegur keras sesungguhnya Allah ini kalau dalam imunau innali taukidi sesungguhnya sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu kepada aku antawadu agar supaya diriku bertawa-tawadu sekalipun aku adalah delegasi Allah khatamun Nabi'in yang menjadi penutup Nabi saya ini diberi amanah oleh Allah wahyu yang berupa tawadu katanya niru kanjeng Nabi katanya meriru akhlak baginda Rasul ini kau masih ada yang mengkapir-kapirkan orang masih ada yang mengtogut-togutkan pemerintah Hatta la yabeghi ahadun ila ahadin wala yafkoro ahadun ala ahadin kalau engkau sudah tahu bahwa aku ini diberikan wahyu tentang tawadu wajibnya tawadu kata Rasul maka tidak layak satu sama lain saling menghinakan karena beda duliyah nasab maka tidak pantas satu sama lain saling menghinakan aku yang paling mulia engkau tidak mulia aku yang paling hebat engkau tidak hebat tidak pantas kata Rasul begitu wala yafkoro ahadun ala ahadin dan juga tidak pantas satu sama lain saling membanggakan nasab-nasabnya yafkoro membambanggakan pangkatnya enggak pantas loh ini adalah kanjeng Nabi jungjungan kita semua mengatakan demikian ya sementara kita ini masih ada banyak yang mengaku diriah yang keluar dari konsep etika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nah kalau sudah seperti itu siapa yang mau negur wong mereka juga kami mengkritik pemerintah karena kami sayang dengan pemerintah saya katakan saya kritik oknum-oknum Habib yang jauh dari etika Rasulullah karena kami sayang kepada anda ini jangan mentang-mentang karena dia adalah duriah Nabi kemudian nggak boleh dikritik celeng itu namanya bukan duriah Nabi kalau begitu masya Allah masa kita ulama kita dikritik oleh mereka boleh sementara kita mengkritik dari etikanya mereka yang mengatakan dirinya sebagai duriah Rasul nggak boleh berarti itu namanya apa begitu loh maksudnya Masya Allah udah lah sebenarnya panjang ya ingin disampaikan tapi ya sedikit-sedikit aja yang jelas kanjeng Nabi memberikan wasiat kepada kita wabil khusus kepada duriah duriah Rasul kata Nabi saya ini diberikan amanah untuk tawadu maka kalian sekalipun adalah diri aku jangan saling membagakan nasab jangan sampai menghinakan orang lain kita sama lafadla lil'arabi walalil ajami innama yatafaddalul insana bitakwa karena satu yang dituntut oleh Allah yang menjadi pembeda manusia itu bukan nasab tapi adalah ketakwa ketakwaan Masya Allah